Shalom adik-adik yang ada di rumah, gimana kabarnya? Kita akan memulai ibadah kebaktian sekolah minggu kita Untuk ini, shalom adik-adik yang ada di sini Shalom Kurang semangat, shalom lagi kabarnya, shalom Shalom Gimana kabarnya? Luar biasa Oke, yuk kita berdiri, kita ingin memuji Tuhan Yang ada di rumah juga kita ingin memuji Tuhan, ya sama-sama kita memuji Tuhan Oke, siap? Siap Gimana kabarnya? Luar biasa Haleluya, oke yuk kita mulai Sebelum mulai kita berdoa dulu Bapak, kami ingin ucap syukur Tuhan Buat pagi ini Tuhan, kau telah kumpulkan anak-anak minggu di tempat ini Bapak Saatnya Bapak, kami ingin memulai kebaktian ibadah sekolah minggu kami Bapak Biar engkau yang beracara Tuhan Dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan Dan kasih dan kasih karuniamu boleh ada bagi setiap kami Biarlah hadirat Tuhan boleh ada Terima kasih Bapak, engkau Allah yang luar biasa Segala pujian, syukur, kemuliaan hanya bagi Tuhan Yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur Yang percaya katakan, amin Adik tau gak lagu Pohon Kehidupan? Tau Harus semangat, karena kita ingin memuji tuh Kalau kita memuji Tuhan, kasih senyum yang terbaik dong Oke, yang di rumah tau kasih senyum yang terbaik Senyumnya mana? Oke, yuk Kita pujikan Aku Pohon Kehidupan, oke? Jangan tepuk tangan semua Ada pohon kehidupan Ada pohon pengetahuan Segala binatang hutan Serta burung di udara Ya, awal kan ada pohon Pohon kehidupan Ada pohon Ada pohon pengetahuan Segala binatang hutan Serta burung di udara Di Taman Edor Di Taman Edor Ada sungai mengalir Pisot, Gihot, Tigris, Efra Di Taman Edor Di Taman Edor Ada harta karunia Emas, perak, ban batu permata Adam dan Hawa Jadi penguasanya Adam dan Hawa Adam dan Hawa Jadi penguasanya Jadi penguasanya Ada pohon kehidupan Ada pohon kehidupan Ada pohon kehidupan Ada pohon pengetahuan Segala binatang hutan Serta burung di udara Serta burung di udara Di Taman Edor Di Taman Edor Ada sungai mengalir Ada sungai mengalir Pisot, Gihot, Tigris, Efra Di Taman Edor Ada harta karunia Ada harta karunia Harta karunia Emas, perak, dan batu permata Adam dan Hawa Adam dan Hawa Jadi penguasanya Adam dan Hawa Adam dan Hawa Jadi penguasanya Adam dan Hawa Adam dan Hawa Jadi penguasanya Haleluya Masih semangat? Masih Yang di rumah masih semangat gak? Kalau semangat kasih kebuk tangan yang terbaik Oke, sebelumnya kita pujikan lagi Halo, halo, hola, hola Yang di sini bisa semua? Bisa Yang di rumah bisa? Yuk Yang di sini bergandengan Eh, maksudnya berpasangan Maksud kakak Dua, 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 dua Bisa? Bisa Oke Yang di rumah bisa ya? Oke Kita mulai, kak Halo, halo, hola, hola Mosi, mosi Apa kabar? Halo, halo, hola, hola Mosi, mosi Apa kabar? Halo, hola Mosi, apa kabar? Halo, halo Hola, mosi Apa kabar? Yuk, dengan lembut Halo, halo, hola, hola Mosi, mosi Apa kabar? Halo, halo, hola, hola Mosi, Mosi, apa kabar? Hello, hola, hola, Mosi, Mosi, apa kabar? Hello, hello, hola, Mosi, Mosi, apa kabar? Hello, hello, hola, hola, Mosi, Mosi, apa kabar? Halo, halo, hola, hola, mosi, mosi, apa kabar Halo, hola, mosi, apa kabar Yang di rumah bisa? Di sini bisa dong? Iya Sekali lagi, sekali lagi ya Dengan pelan-pelan dulu, oke? Biar yang di rumah juga bisa ya Kita sama-sama ingin memuji Tuhan, oke? Kita mulai, Kak Halo, halo, hola, hola, mosi, mosi, apa kabar Halo, halo, hola, hola, mosi, mosi, apa kabar Halo, hola, mosi, apa kabar Agak cepat sedikit Halo, halo, hola, hola, mosi, mosi, apa kabar Halo, halo, hola, hola, mosi, mosi, apa kabar Halo, hola, mosi, apa kabar Halo, halo, hola, mosi, apa kabar Halo, hola, mosi, apa kabar Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan Oke, sebelum kita Mau menekan firman Tuhan Sebelumnya kita mau pujakan Bapak Aku datang padamu, yuk adik-adik boleh duduk semua yuk Yuk kita siapkan hati kita Biarlah pujian ini Keluar dari setiap hati kita Haleluya, Jesus Bapak aku datang padamu Bapak aku datang padamu Naikkan ucapan syukur Naikkan ucapan syukur Atas kasih dan anugerahmu Atas kasih anugerahmu Yang indah setia Katakan dari awal Bapak aku datang padamu Bapak aku datang padamu Naikkan ucapan syukur Atas kasih, atas kasih anugerahmu Yang indah setia Pagi hari Pagi hari Pagi hari Siang hari Siang hari Sore dan malam hari Sore dan malam hari Tak hentinya Tak hentinya Tak hentinya Mengucap syukur Atas kebaikanmu Atas kebaikanmu Dari awal Bapak aku datang padamu Bapak aku datang padamu Naikkan ucapan syukur Atas kasih Atas kasih anugerahmu Yang indah setia Setiap hari Pagi hari Pagi hari Siang hari Siang hari Sore dan malam hari Sore dan malam hari Sore dan malam hari Sore dan malam hari Terhentinya mengucap syukur Atas kebaikanku Pagi hari Pagi hari Siang hari Siang hari Sore dan malam Sore dan malam Tak hentinya mengucap syukur Atas kebaikanku Tak hentinya mengucap syukur Tak hentinya mengucap syukur Atas kebaikanku Tak hentinya Tak hentinya mengucap syukur Atas kebaikanku Terima kasih Tuhan Kalau kami Tuhan sudah memuji-Mu Kami sudah meninggikan namamu Bapak Saatnya Bapak kami ingin mendengarkan Firman Tuhan Tuhan Ajar kami hati sebagai seorang murid Bapak Yang kami ingin mau mendengarkan Dan kami mau melakukan dalam kehidupan kami Terima kasih Bapak Engkau Allah yang luar biasa Bagi setiap kami Tuhan Penyertaanmu sungguh luar biasa Bagi kehidupan anak-anakmu Di tempat ini Bapak Terima kasih Bapak Kau Allah yang luar biasa Segala pujian, syukur, kemuliaan Hanya bagi Tuhan Yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa Dan mengucap syukur Yang percaya katakan Amin Beri kemuliaan buat Tuhan Shalom adik-adik Halo Jumpa lagi sama Karirin disini Udah siap buat dengar firman Tuhan? Siap Oke Hari ini Karirin mau cerita Tentang semangat yang benar Siapa yang disini masih semangat? Ya pasti semuanya masih semangat ya Dik-adik ya Walaupun kita bertemu masih yang ada yang online Tapi kita tetap harus semangat Karena Tuhan yang selalu ngasih kita Semangat yang baru tiap hari Amin Amin Oke Kita mau belajar tentang semangat yang benar Kita langsung masuk ke video Video yang pertama Wah dikadik ini ada balapan ya dikadik ya Mobil melawan si put Padahal si put itu dikenal dengan hewan yang paling lama Paling slow Tapi disini dia balapan sama mobil balap Dia masih semangat banget adik-adik ya Dia masih semangat banget adik-adik ya Satu persatu dilewatin adik-adik Dia masih semangat banget menyebabkan kepadanya ya Dia masih semangat banget ya Dia masih semangatYeah Wow Marbles and you don't want to play with these marbles kids that Feel for these drivers Wah disini dia udah mulai Nggak ada tenaga adik-adik karena udah kebanting sana sini Mhmm Hey We're not this far It's good enough No it's not Wow Oh Si Putnya semangat lagi adik-adik Padahal udah kebanting sana sini tapi dia tetap semangat adik-adik Wow what happened there Wow Tidak, Tidak! Tidak, Tidak! Tidak, Tidak! Wow, di sini si Putnya, si Turbo Punya semangat yang luar biasa loh adik-adik Wah, hebat ya! Oke Oke, kita sekarang mau belajar tentang semangat yang benar Apa aja sih ya semangat yang benar itu? Mari kita lihat! Kau lihat, aku bisa saja membuatmu masuk penjara Tetapi tidak, aku ada di pihakmu Kau hianat! Siapkan jalan kalian menuju Tuhan Kerajaan langit ada di tangan kita Saat itu hidup seorang pria bernama John Pembaptis yang hidup dengan makan madu dan belalang Dia menyampaikan pesan pada masyarakat apa yang ingin mereka dengar Mesia akan datang Kalian tahu Putra Tuhan akan datang Karena itu menjauhan dari dosa kalian Ini cerita tentang Yohanes membaptis adik-adik ya Dimana dia membaptis banyak orang Dan membuat banyak orang bersobat adik-adik Orang jadi percaya sama Tuhan Tidak ada yang berada di atas kentak Tuhan Bukan pendeta yang memperkai diri dari masyarakat Bahkan bukan Raja Herod yang melanggar hukum dengan menikahi istri adik Tidak ada yang tidak berada di atas kentak Tuhan Terlalu berada di atas kentak Tuhan Bahkan dia menjemoh orang Raja Iya, kenapa dia begitu ya? Di Nazareth hidup seorang tukang kayu bernama Yesus Sekupumu John Pembaptis sedang memberi jalan untukmu Semua orang mendengar dan menunggu Iya, Ibu Aku tahu Ibu tidak ingin melihatmu pergi Tapi dalam hati Ibu Ibu tahu sekarang saatnya kau menjalankan tugas dari Tuhan Ibu akan merindukanmu Yang pertama poinnya hal baru adik-adik Seperti Yohanes Pembaptis tadi ya Dia baru muncul adik-adik Baru memberitakan firman Tuhan Kebenaran Tuhan dan membaptis Buat banyak orang bertobat Itu hal baru adik-adik Jadi kita sebagai anak Tuhan Kita juga harus memberikan hal-hal yang baru yang luar biasa Untuk memberitakan firman Tuhan adik-adik Ya Oke Yang kedua Kalau yang pertama tadi tentang hal baru Yang kedua ini Tentang semangat baru adik-adik Ini cerita tentang dimana Paulus berkotbah Untuk menentang Taurat Musa Aku sama sekali tidak menentang Taurat Aku sudah bilang bukan Taurat itu sudah digendami Apakah karena Yesus Sekarang kabarkan kepada kaum kami Bahwa mereka akan mewarisi mereka kami Apa itu? Dulu aku juga seperti kalian Sangat taat pada Taurat Dan aku benci orang Kristus Aku berdiri Dan memegangin jubah orang-orang yang berajat Sang martir Stephanus Stephanus itu bukan seorang penjual Tolonglah Siapapun yang mati untuk Yesus Ayah Tolonglah Yesus itu bukan amin Dia penipu Tidak Dia adalah juru selamat kita Dia itu iblis Betul Dia bilang dia juru selamat kita Di sini dia masih Dia sangat semangat adik-adik Buat memberitakan Injil Walaupun banyak yang kencam Banyak yang gak percaya Banyak yang kata-katain Dia gak takut Sama setiap hinaan dari orang-orang Dia tetap mau memberitakan Injil Karena semangat yang diberikan Tuhan Itu selalu baru adik-adik Sama Kayak kita nih adik-adik nih Setiap kali kita mendengarkan firman Tuhan Berarti kita tuh akan mendapatkan semangat yang baru adik-adik Dicas lagi sama Tuhan Dikasih semangat lagi adik-adik Jadi kita bisa ngelaluin hari demi hari Terus kita selalu Dilindungi sama Tuhan adik-adik Selalu diberikan semangat yang baru Oke Tuh semangat yang baru adik-adik Jadi siapa yang disini mau tetap semangat Iya Kita semua harus semangat adik-adik ya Semangat dalam menjalani kehidupan Semangat dalam Memberitakan Injil Memberitakan tentang Semua kebaikan Tuhan Oke Apa yang dia katakan pada Ini poin ketiga adik-adik ya Anak dari manusia harus dikirim ke dalam tangan Dari manusia Dosa Dan salingkan Poin ketiga ini tentang Maria memberitahu yang lain Yesus telah bangkit Dan katakan pada yang lain Apa yang kau milah dan kau dengar Wah disini Maria itu sangat Bergairah Bergairah itu sangat semangat adik-adik Sangat bahagia Semangat Pengen kasih tau ke semua orang Bahwa Tuhan Yesus itu telah bangkit Tuh bisa dilihat adik-adik ya Kau melihat apa yang terjadi Tuhan Telah membawanya Gak ada adik-adik Apakah kau pikir Yang mulia akan percaya Udah gak ada orang di dalam tuh Sebaiknya kita harus bicara Dengan Pak Tua Terlebih dahulu Ya Ya aku yakin Dia akan menjaga kita Sebagai ganti Untuk tidak mengatakan Pada siapapun Apa yang terjadi disini Dia telah naik Pria disana Yang mengatakannya pada kami Pria apa? Mereka telah membawanya Mereka telah membawa tubuhnya Tapi kau tidak mengerti Dia hidup Ayah Apa benar? Yesus telah hidup Dan Kami semua berharap dia hidup Tapi kita tidak boleh percaya Pada berita yang bodoh itu Itu benar Tidak peduli apa yang kau percaya Itulah kebenaran Nah karena banyak orang yang ngepercaya Mereka langsung melihat langsung Mereka telah mencuri tubuh Tuhan Mereka bahkan Tidak membiarkan tubuhnya istirahat Dengan tenang Kenapa mereka sangat membencinya Bahkan saat dia mati Tuhan Aku percaya saat mereka katakan kau masih hidup Kenapa kau menangis? Siapa yang kau cari? Kalau kau adalah orang yang bawanya pergi Tolong katakan padaku Dimana kau membawanya? Mary Tuhanku Oh jangan menyentuhku Aku belum bertemu dengan Bapak Tapi aku pergi ke beratang Dan menatakan pada mereka Kalau aku sudah bertemu dengan Bapakku Bapak kalian Tuhanku Dan Tuhan kalian Aku mengatakan yang sebenarnya Aku melihatnya dengan mata kepalaku Dia bicara padaku Aku berada di makamnya Mary Tapi dia tidak ada Kenapa dia menunjukkan dirinya padamu Mary Dan tidak pada kami? Mungkin Dia kasihan padaku Karena aku menangis saat itu Mereka tidak akan percaya padaku Mereka juga tidak percaya padaku Kami lelah sepanjang hari Menyakinkan mereka Kami tidak bilang kalau kau benar bohong Hanya membaikkan sesuatu Tapi kau harus percaya pada kami Dengan sepenuh hatiku Seandainya aku bisa Nah adik-adik Jadi cerita disini itu Si Maria ini Maria ini Ngelihat kalau Tuhan Yesus sudah bangkit Adik-adik Tapi murid-murid ini Tidak ada yang percaya Adik-adik Karena mereka tidak melihat sendiri Mereka Murid-murid itu Tahunya Tuhan Yesus itu Dibawa sama prajurit itu Untuk disiksa lagi Padahal sudah mati Tapi masih disiksa Gitu kan Tapi Padahal Dengan kenyataan yang ada Yesus itu telah bangkit Dan Maria ngelihat sendiri Dan Maria mencoba Memberitahu ke banyak orang Tapi tidak ada yang percaya Adik-adik Tapi dia masih berusaha Untuk memberitahu orang Kalau Tuhan Yesus itu Sudah bangkit Nah Gairah baru Maria yang bergebu-gebu Untuk Ngastau nih Kesemua orang-orang Yesus telah bangkit Ya adik-adik ya Jadi tadi ada tiga poin Yang pertama apa Yang pertama hal baru Kedua Semangat baru Ketiga Gairah baru Semuanya baru Karena Tuhan selalu kasih yang baru Buat kehidupan kita Amin Amin Oke Kak Ririn Sudah sampai Disini Tapi Kak Ririn Mau Kasih pertanyaan lagi Buat adik-adik Tadi ada tiga hal baru Tuh adik-adik ya Apa aja Kalau kalian tahu Kalian langsung Whatsapp ke gereja Ya adik-adik ya Nanti Kalian akan dapat poin Dan di skor Nanti kalian dapat hadiah Oke Oke Yuk Kita sudah selesai Sekarang kita Mau bersatu Dalam doa Kak Ririn Undang Untuk adik-adik yang Di rumah Semuanya Lipat tangannya Tutup matanya Kita mau bersatu Dalam doa Tuhan Yesus Terima kasih Untuk firmanmu Hari ini Tuhan Ajar kami Tuhan Agar kami Terus bersemangat Untuk memberitakan Firmanmu Bapak Untuk Menggapai jiwa-jiwa Bapak Agar banyak Orang yang mengenal Engkau Bapak Percayakan Engkau Dan bertobat Tuhan Terima kasih Tuhan Untuk firmanmu Hari ini Tuhan Ajar Tuhan Agar firmanmu Dapat bertumbuh Di dalam hati kami Tuhan Menjadi remah Dalam kehidupan kami Bapak Terima kasih Tuhan Kami telah selesai Tuhan Kau berkati Firmanmu Tuhan Terima kasih Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amin Oke Selamat hari Minggu Dan Tuhan Yesus Memberkati Bye Terima kasih Terima kasih Terima kasih